Saya pernah ditanya, ini kasus nyata Gusti yang netral itu baik tidak? Misalnya untuk tukaran tidak melak-melak Rasulullah tidak tahu itu yang netral Misalnya Mustafa tukar Ruhin, Nabi harus melakuk salah satu Karena kalau tidak melak-melak, artinya tidak Tukar gajah tukar kucing, menirah melak-melak Artinya ikhlas kucing tidak gajah Mesti menang apa? Tukar gajah Ruhin tukar kucing, pancin Ruhin yang salah Terus saya menirah melak-melak Berarti membiarkan kesalahan Kebenaran setara Padahal tugasnya Nabi kufurkan Tidak ada barang hak sampai batil Makanya Nabi pasti mengambil sikap Kalau saya setuju misalnya Misalnya saya jelas A, A, B, B Harus menjelaskan Jadi misalnya yang menolak ini tidak apa-apa Meskipun orang lain bisa beda Tapi saya jelas Misalnya kalau orang Islam menolak A Seperti di Jakarta ya harus bilang menolak A Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak yang batil-batil Tidak boleh kamu netral Padahal tidak bisa nanti barang hak Setara sampai barang Faham ya? Terima kasih Terima kasih Terima kasih